Peristiwa penyerangan buaya terhadap manusia kembali terjadi, kali ini menimpa seorang warga di Kabupaten Indra Giri Hilir atau Inhil Riau. Korban merupakan pria berusia 60 tahun dan mengalami luka parah pada bagian pergelangan kaki. Nyawa korban berhasil diselamatkan selasang istri dengan sigap terjun ke sungai untuk menarik suaminya. Dikutip dari Tribun Pekan Baru.com, peristiwa ini terjadi saat korban tengah beraktivitas di sekitar sungai atau biasa disebut parit oleh warga di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Inhil, Riau pada Kamis 29 September sore. Korban bernama Kusnadi kala itu tengah mandi di parit tersebut. Kapolsek Reteh KPM Raffi mengatakan tak berapa lama saat korban mulai mandi, anak korban mendengar suara minta tolong. Saat dicek, istri Kusnadi, Parsiam, melihat suaminya tengah diseret buaya. Sotak Parsiam langsung terjun ke sungai untuk menarik sang suami ke daratan. Kusnadi pun langsung diperiksa oleh bidan desa yang datang ke rumahnya. Bidan tersebut kemudian menyarankan korban untuk dirujuk ke Ras Ude Tengku Sulung. Kusnadi menderita luka parah di bagian pergelangan kaki akibat diterkam buaya. Untuk mengobati lukanya, Kusnadi pun menjalani operasi dan perawatan lanjutan di rumah sakit. Kusnadi pun menjelaskan korban untuk dirujuk ke Ras Ude Tengku Sulung. Kusnadi pun menjelaskan korban untuk dirujuk ke Ras Ude Tengku Sulung. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe Share ya